Oke, semuanya, selamat datang di pertemuan kita yang ke-9, ini yang ke-9 seharusnya, yaitu tentang proses produksi sinar X. Tapi di mata kuliah ini, kita ada dua part ya. Yang part pertama yaitu kita akan membahas tentang pertama sifat-sifat sinar X. Maksudnya, mahasiswa itu harus mampu memahami sifat-sifat sinar X. Kemudian yang kedua, mahasiswa-mampu memahami komponen-komponen yang ada dalam tabung sinar X. Kemudian ada mahasiswa juga mengucapkan pelajaran yang ketiga, itu mahasiswa memahami konstruksi pembentukan sinar X. Sifat-sifat sinar X ini, ya seperti biasa, sifat-sifat sinar X ya, yang sebetulnya teman-teman mungkin sudah belajar pada pertemuan, mungkin pada semester lalu sudah diajarkan briefly tentang sifat-sifat sinar X. Dan di situ juga kita akan mempelajari juga sifat-sifat sinar X. Dan ini briefly juga, lebih cenderung sifatnya adalah mengulang-ulang. Jadi tidak ada maksudnya itu kita tidak masuk ke dalam lagi. Mungkin ada masuk sedikit lebih dalam. Tapi lebih cenderung seperti mengulang-ulang dan repos apa sih itu sinar X. Dan sifat-sifatnya sejarah, seperti itu. Dan juga untuk capaian pembelajaran yang kedua, itu mahasiswa memahami ataupun mengetahui komponen tabung-tabung sinar X. Jadi dalam tabung-tabung sinar X ini ada komponennya, di dalam tabung juga ada komponennya kan, seperti ada anuda, katoda, apa itu anuda, apa itu katoda. Dan juga setelah itu juga kita juga memahami konstruksi pembentukan sinar X-nya. Konstruksi pembentukan sinar X ini maksudnya adalah konstruksi dari awal, bagaimana dalam tabung sinar X itu dapat terjadi. Seperti itu. Dan juga, ya seperti itu. Sampai sini ada mau ditanya dari selat ini. Oke ya, kita lanjut. Oke, pada awalnya X-ray itu ditemukan oleh, seperti teman-teman ketahui, mungkin sering duduk ulang oleh desain-desain yang sebelumnya, atau desain-desain yang lain, itu adalah ditemukan oleh peneliti Jerman yang bernama Wilhelm Ronsen. Wilhelm Ronsen ini melakukan penelitian, itu tentang penelitian meneliti sinar X-nya atau tidak, di dalam keadaan tube yang vacuum. Jadi vacuum itu, dia bukan vacuum, keadaan yang semi-vacuum, di mana keadaan gas yang berada di dalam tabung itu sendiri adalah dengan tidak hanya gas, tetapi udara yang sangat sedikit. Jadi, kenapa seperti itu? Karena lebih mudah untuk diteliti. Kemudian, dia menemukan suatu radiasi, ataupun sebuah, itu secara tidak sengaja ya, dia menempatkan atau menetapkan board, atau board fluorescence, blood phosphor. Blood phosphor ini, sifatnya adalah fluorescence. Fluorescence ini maksudnya, jika dia kena radiasi, dia akan bersinar. Dia akan bersinar, dia akan bercahaya. Itu fluorescence, maksud energy fluorescence itu. Jadi, sifat phosphor ini, dia ada, jika dia terkena radiasi, dia akan tereksitasi. Elektron atau elektron di dalam phosphor ini akan tereksitasi, sehingga pada saat dia tereksitasi, dia akan turun kembali, elektronnya. Eksitasi, kenapa itu dia naik energinya, kemudian dia akan turun kembali, jadi transisi turun kembali ke elektron, ke state yang lebih rendah, maka dari itu, dia mengeluarkan energi itu dalam bentuk cahaya, cahaya tampak. Nah, maka dari itulah ditemukan terjadinya fluorescence, ataupun fenomena terkeluarnya cahaya dari kota phosphor itu sendiri. Maka dari itu, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang ini, sesuatu yang memang yang sesuatu yang baru. Dia tidak pernah menemukan fenomena ini sebelumnya. Kemudian, cahaya itu setelah diletakkan dengan flat photography, ataupun film pada waktu itu, kemudian dia menemukan bahwa film itu ternyata akan menghitam. Dan berarti sifatnya ini sama dengan cahaya tampak pada awal ini. Berarti kan, cahaya kan bisa menghitamkan film ya. Nah, begitu juga dengan sinar ini, begitu juga dengan radiasi ini. Kemudian, akhirnya dia mencoba untuk melakukan pengetesan untuk melihat seperti apa sih gambar yang dia diseluruhkan dari foto radiasi ini. Dan kemudian dia mendapati bahwa ternyata radiasi ini mampu menembusi kulit, menembusi tubuh manusia. Sehingga, kita bisa melihat isi dalam tubuh manusia. Jangan kata lain, kita bisa melihat kerangka dari tubuh manusia. Maka itulah, ditemukanlah suatu radiografi pertama, itu ditemukan ataupun dibuat oleh Wilhelm Ronson, yaitu sebuah gambar dari istrinya. Itu sejarah, sedikit sejarah tentang ekstrim. Jadi, ini adalah bentuk alat yang dia gunakan pada saat penelitian tentang tabung itu sendiri. Jadi, kemudian, karena dia pada masa itu belum tahu ini sebenarnya apa sih. ini radiasi apa. Karena radiasi ini masih tergolong baru dan dia, dan ini memang pertama kali ditemukan oleh dia. Jadi, dia belum tahu, dia tidak tahu bagaimana menamakannya, dia memberikan namanya ini adalah radiasi X. Karena X itu maksudnya yang tidak dia ketahui. Ini sama seperti contoh, kalau misalnya kita mungkin kalau dibilang kalau menemukan mayat, kita bisa menamakannya Mr. X seperti itu. Kita tidak tahu siapa namanya. Kalau kita menemukan mayat di mana, seperti polisi menamakan mayat itu Mr. X. Atau kalau misalnya dia di luar negeri, dia dinamakan John Doe. Tapi, biasanya dinamakan Mr. X. X ini maksudnya tidak dikenal. Maksud dari radiasi X ataupun sinar X itu pertama kali ditemukan oleh William Ronson dan diberikan nama radiasi X karena pertama kali dia menemukan dan dia tidak mengetahui namanya apa. Maksudnya diberikan nama sinar X. Namun, sampai sekarang kita masih menggunakan istilah ini, istilah sinar X ini. Walaupun beberapa tempat pada zaman dulu itu sudah menggunakan bahwa ini adalah radiasi Ronson. Namun, bagaimana kita mampu memberikan ini kita memberikan suatu award kepada Ronson bagaimana bentuknya sekarang kan tidak disebut lagi namanya sinar Ronson tapi kan masih sinar X. Kita mengapresiasi hasil kerja dari ini, dari Ronson ini sendiri yaitu dengan dalam bentuk namanya dijadikan sebagai satu satuan unit yang digunakan salian internasional untuk mengukur paparan atau mengukur exposure yang disebut dengan nama satuannya adalah Ronson untuk kita mengukur satu exposure nanti kita akan belajar tentang satuan-satuan radiasi jadi sinar X itu ataupun sunar Ronson itu itu sifat-sifatnya diteliti juga oleh Ronson pada masa itu jadi Ronson menemukan yang ia dapatkan yang dia observasi secara langsung dan juga dengan menggunakan alat yang ada yaitu sinar ini bergerak di garis lurus jadi sinar ini tidak dapat berbelok sifatnya itu dia tidak akan berbelok-belok dia akan bergerak dengan lurus kemudian penyerapan dalam bahan itu bergerak dengan masa bahan maksudnya ini adalah jika ia bergerak ataupun dia berinteraksi ataupun menembusi suatu bahan yang lebih berat masanya maka ia akan diserap lebih banyak jangan terlalu semakin tebal semakin berat bahan itu maka radiasi X yang diserap itu adalah semakin banyak nah itu yang ditangkap oleh ronsan pada masa itu kemudian dia juga menganalisa bahwa mampu mengintamkan film fotografi ataupun film yang biasa digunakan fotografi pada zaman dulu zaman dulu mungkin teman-teman masih ingat pada saat mungkin teman-teman tidak menemukan masa itu tapi itu zaman saya dulu waktu saya kecil itu kita kalau misalnya mau foto ya itu biasanya kita menggunakan film film kodak namanya dulu bagaimana kita bisa mendapatkan foto pada waktu itu kita harus mencuci film dulu sama seperti zaman dulu juga untuk radiologi masih dicuci filmnya jadi dia mampu mengibatkan film fotografi kemudian yang keempat sifat dari sinar X yang ditemukan oleh ronsan itu adalah menciptakan bayangan dari bahan yang menyerap di kertas sensitif jadi dia menciptakan bayangan dari bahan yang menyerap di kertas sensitif dan itu maksudnya itu digunakan untuk nanti kita dalam film digunakan untuk amplifier namun setelah penelitian ataupun setelah observasi yang lebih dalam lagi di zaman sekarang penelitian yang sudah lalu-lalu menemukan sifat-sifat sinar X jadi ada yang 4 yang ditemukan oleh ronsan itu betul semua dan kemudian ditambah lagi dengan 10 sifat dari sinar X yang pertama sifat sinar X itu takas remata jadi takas remata itu sinar X itu tidak dapat kita lihat walaupun dengan mikroskop bisa melihat sinar X kemudian X-ray tidak mempunyai masa tidak mempunyai masa ini ditemukan berarti maksudnya adalah sama seperti yang pernah kita pelajari bahwa radiasi itu akan terbagi 2 yaitu ada radiasi electromagnetic dan radiasi partikel maksud dari radiasi tidak mempunyai masa ini berarti sifatnya adalah gelombang gelombang berarti dia sifatnya electromagnetic dalam bentuk paketan energi elektrik dan juga energi magnetic jadi X-ray itu adalah radiasi electromagnetic dengan sifat yang tidak mempunyai masa kecuali ia adalah radiasi partikel maka ia mempunyai masa ada yang ingat radiasi partikel apa-apa aja teman-teman mohon mohon partisipasinya dalam kelas ini masih ada yang ingat itu tentang radiasi partikel apa-apa aja kira-kira teman-teman halo teman-teman ya sir ada yang ingat apa radiasi partikel mungkin ada yang mau jawab alpha gamma beta ya siapa tadi yang jawab awliya sir ada gamma apa tadi alpha beta alpha beta gamma alpha beta gamma ya alpha beta adalah radiasi partikel namun gamma tidak bisa dikatakan sebagai radiasi partikel dia gamma itu masuk ke dalam radiasi ultramagnetik karena sifatnya dia tidak punya masa namun berbeda ya dengan x-ray gamma itu hanya bisa dikeluarkan dari sumber radiasi maksudnya dikeluarkan dari radion glida kalau sedangkan x-ray itu dikeluarkan dari tabung sinar X jadi gamma itu lebih besar energinya dari sinar X namun sifatnya itu bukan partikel karena dia dia punya masa tapi lebih cenderung ke elektromagnetik jadi terima kasih wulia kemudian yang ketiga sifatnya yaitu x-ray bergerak dengan kecepatan cahaya dalam keadaan vakum berarti dalam keadaan vakum tanpa ada gas tanpa ada udara dia mampu bergerak dengan kecepatan cahaya dan kata lain tidak ada satu pun bahan di medium di ruang kosong yang mampu yang mampu menghentikan dia jadi dia mampu bergerak dengan kecepatan cahaya karena kalau misalnya ada udara dia akan berinteraksi dengan udara dia akan berinteraksi dengan udara energinya juga berkurang di dalam udara energinya berkurang di udara itu banyak yang terjadi bisa dia mengeluarkan air karma dia juga bisa nanti menghasilkan ion-ion menciptakan ion-ion baru dua pasangan ion kemudian di dalam udara itu maka bahkan malahan ia mampu membentuk energi X-ray baru dari ion ion itu yang ion yang terbentuk itu berinteraksi lagi malah terbentuk X-ray yang baru ataupun X-ray yang baru atau energi yang baru jadi kalau kita bicara tentang ruangan X-ray itu banyak probability yang terjadi tentang energinya maka dari itu salah satu cara untuk kita bisa mengukur dosis dan juga mengukur jumlah paparan dalam ruangan itu adalah hanya dengan menggunakan dosimeter tapi untuk kita bisa mengetahui pasti untuk kita bisa mengetahui pasti jumlahnya seperti apa tanpa dengan bantuan dosimeter atau tanpa bantuan alat pengukur itu tidak bisa secara pasti yang jelas hanya ada probabilitas dan juga algoritma yang bisa kita hitung jadi sifatnya semuanya dalam probabilitas karena apapun yang terjadi di dalam yang terjadi oleh yang dilakukan oleh X-ray itu masih masuk ke dalam dunia kuantum jadi setiap apa yang terjadi dalam dunia kuantum itu sifatnya adalah probability ataupun probabilitas kemudian tadi X-ray bergerak di garis lurus itu sama dengan apa yang dikatakan oleh konsen tadi kemudian mempunyai panjang gelombang yang pendek ini seperti yang kita pelajari kemarin bahwa radiasi elektromagnetik semakin pendek panjang gelombang maka semakin tinggi energi gelombusan semakin tinggi energi yang disimpan oleh radiasi itu sendiri kemudian dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan listrik sama dengan sifat ataupun karakter dari radiasi ultramagnetik ia tidak mempunyai muatan listrik maka dari itu dia tidak mampu dipengaruhi oleh medan magnet atau listrik karena ia tidak mempunyai muatan listrik kemudian dia tidak dapat diarahkan maksudnya dia tidak dapat kita arahkan kemana aja bentuknya karena ia tidak karena berbeda ya sama dengan yang sifat yang ke-6 tidak tidak punya medan magnet jadi kita bisa mengarahkannya tidak bisa membelokkannya kecuali kita bisa memantulkannya kemudian yang ke-8 sifat yang paling utama yaitu ia mampu menyebabkan ionisasi pada bahan sifat sinar X yang ke-9 adalah sinar X dapat melewati jarangan tubuh jadi sinar X ini dia mempunyai energi penembusan energinya tinggi kermanya juga lumayan tinggi dan juga dia mempunyai energi penembusan yang sangat tinggi dan kata lain dia mempunyai energi penembusan yang tinggi yang mampu menembusi tubuh manusia dengan mudah bukan cuma tubuh manusia bahkan bahan-bahan lain pun bisa dilewatinya dengan mudah satu yang tidak bisa menembusinya yaitu salah satu contohnya adalah timbal bahan timbal kenapa timbal sangat susah untuk ditembusi oleh X-ray karena timbal mempunyai masa atom nomor atom yang besar nomor atom yang besar jadi semakin tinggi nomor atom maka semakin sulit untuk X-ray menembusinya kemudian yang 10 dapat mempengaruhi film fotografi ya dari tadi oleh Ronson diserap oleh logam dan tulang jadi X-ray ini dia dapat menembusi dengan tubuh tapi ia dapat diserap oleh logam atau tulang logam dan tulang kenapa karena logam dan tulang mempunyai nomor masa yang tinggi maka dari itu nomor atom yang tinggi maka dari itu ia diserap oleh atom-atom ataupun diserap oleh bahan logam dan juga bahan tulang kemudian X-ray dapat menyebabkan fotolistrik ini kita pelajari sebelumnya di fotolistrik fotolistrik efek ataupun efek fotolistrik kemudian X-ray dihasilkan saat pancaran elektron berarti tinggi mengenai target logam jadi ini nanti kita bahas ya bagaimana kita menghasilkan X-ray yaitu dengan adanya interaksi antara anoda dan katoda bagaimana bentuknya nanti kita akan bahas kemudian kemarin kemarin X-ray itu mempunyai sifat yang berguna untuk mendiagnosa medicine treatment jadi sifatnya yang kebabkan Siti inilah yang memang biasa kita gunakan pada saat kita bekerja nantinya di ruangan radioinstalasi radiologi yaitu untuk menegakkan ataupun mendiagnosa serta juga untuk mentreatment diagnosa berarti sifatnya radiografi dan juga untuk treatment seperti apa kita sebut dengan radioterapi terima kasih cahaya radioterapi iya maksudnya bukan mengukur cahaya cahaya maksudnya itu adalah mengukur dosisnya mengukur radiasi dosisnya dosis-dosis atau juga mengukur kita bisa banyak mengukur intinya kita bisa mengukur dosimeter berarti kita mengukur dosis kalau kita bicara detektor berarti kita mendeteksi radiasi dan nanti kita akan bahas apa sih perbedaan antar dosimeter detektor dan detektor apa-apa aja apa sih detektor itu nanti kita akan bahas apa sih detektor oke pertanyaan bagus Lela sampai sampai berapa aja gitu maksudnya sampai tahap mana jadi ada batasan memang betul ada batasan radiasi yang bisa diukur oleh ini oleh detektor oleh radioterapi dan biasanya dosis meter satu seperti super meter ya biasanya kita gunakan super meter itu ada batasannya sampai berapa milisifert jadi tergantung dari spesifikasi dan juga bahan detektor yang digunakan oleh ini oleh dosimeter ataupun oleh super meter namun kalau untuk dosimeter satu yang bisa digunakan seperti contoh pendosimetri itu ada batasnya batas maksimalnya kemudian juga saya lupa berapa batas maksimal untuk dosimeter satu untuknya untuk pendosimetri kemudian ada juga untuk TLD itu ada juga batasannya tapi yang jelas TLD itu batasan saya rasa sangat besar ya range untuk pendeteksiannya karena sifatnya TLD itu nanti kita akan bahas tentang TLD karena TLD itu sifatnya adalah merekod merekod mencatat berapa sih yang udah diserap contohnya TLD itu biasanya untuk memonitoring TLD itu biasanya untuk memonitoring ini memonitoring ini memonitoring dosis dari pekerja radiasi jadi TLD itu termoluminescence dosimetri itu untuk monitoring dan juga merekod berapa sih dosis yang diterima oleh pekerja radiasi jadi batasan ada batasan memang itu sifatnya dia radiasi itu diserap oleh kristal yang ada di dalam TLD itu kemudian nanti dimana kita membacanya kristal itu nanti akan kita panaskan lagi kita akan panaskan kemudian di dalam suatu alat ya kemudian radiasi itu akan keluar lagi radiasi itu akan keluar dalam bentuk cahaya sintilasi kemudian cahaya itu akhirnya akan didefinisikan dan juga dideskripsikan dalam bentuk dalam bentuk dosis jadi kita semakin terang cahayanya semakin terang kita berarti semakin tinggi lah dosis yang diterima oleh si pekerja radiasi ini jadi untuk batasannya saya rasa untuk TLD tapi ada beberapa memang ada batasan untuk range-nya contoh seperti pendosimeter keuntungannya pendosimeter ini kita bisa langsung melihat kita bisa langsung melihat skalanya skala berapa 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 sievert berapa mili sievert yang kita terima dan itu semua tergantung dari alat yang kita punya spesifikasinya seperti apa oke ada lagi Lila tanyaan tidak ada terima kasih oke kita lanjut jadi X-ray ini berbeda dengan sinergama ataupun sinergama berbeda dengan X-ray kalau X-ray itu hanya dihasilkan dari X-ray sedangkan kalau sinergama itu dihasilkan dari radionuklida akibat adanya peluruhan decay dari radionuklida kita sudah bahas radionuklida belum? sudah pernah bahas belum? radionuklida radionuklida saya lupa ada bahas sebelum ada ya oke mungkin karena belum ada bahas radionuklida mungkin teman-teman masih bingung apa sih itu radionuklida jadi kita akan bahas tentang masalah radionuklida di akhir pertemuan pertemuan ke 14 ya kalau saya gak salah di pertemuan ke 14 jadi kita akan bahas tentang apa sih radionukliditas dan cara pengukurannya serta peluruhan oke jadi X-ray ini dihasilkan oleh X-ray tube ataupun tabung sinar X sinar X dihasilkan saat elektron dari filament melewati tube dengan berinteraksi dengan target jadi elektron sorry filament filament biasanya filament itu ada filament itu terbu ini ya filament itu dipanaskan oleh ini oleh dipanaskan dengan listrik ya kita panaskan listrik teman-teman mungkin pernah belajar dulu pada saat radiografi itu kan ada ada faktor eksplosi ya faktor eksplosi itu kan dalam bentuk listrik dengan dalam bentuk satuan listrik KV KV dan MA MA atau MAS jadi KV itu kan kilovolt tegangan sedangkan MA milliampere atau milliampere second itu kan namanya arus arus listrik jadi bagaimana kita bisa memanaskan filament kita memanaskan filament dengan bantuan listrik dengan bantuan tegangan dan juga MAS yang kita berikan ke filament saat filament itu dipanaskan kan filament itu adalah itu biasanya isinya filament itu biasanya adalah bahan yang mempunyai elektron yang tinggi nomor elektron yang tinggi dalamnya jadi elektronnya banyak dalam filament itu jadi saat dia panas dan juga panasnya itu dan juga filament ini saat dia panas dia akan mengeluarkan elektronnya jadi saat dia mengeluarkan elektron dia akan bentuk tabung itu kan seperti ini jadi kita akan Jadi disini ada filamennya, jadi pada saat filamen itu dipanaskan dia akan mengeluarkan elektron kemudian akan berinteraksi dengan, sorry, ini filamen, ini disini adalah targetnya, target filamennya jadi pada saat dia akan dipanaskan itu kan, dia akan berinteraksi dengan ini, dengan target kemudian dalam target itu dia akan, akhirnya dia akan berinteraksi, elektron akan berinteraksi maka terbentuklah interaksi brems-trahlung dan juga terbentuklah karakteristik X-ray jadi akhirnya dia berinteraksi ini pada saat dengan kecepatan tinggi, berinteraksi dengan target dengan sasaran, dengan bahan sasaran yang ada di dalam tabung, dia akan kemudian menghasilkan sinar X nanti kita akan bahas, apa sih itu brems-trahlung, apa sih itu juga yang disebut dengan sinar X karakteristik nanti kita akan bahas lagi, depan kita akan bilang lagi oke, jadi saya akan bahas apa dulu ya tentang komod-komodinya jadi kita ada yang namanya katoda katoda itu yang tadi saya katakan adalah filamen ya, filamen katoda jadi katoda itu terdiri dari filamen, jadi filamen itu bahan yang kita panaskan bahan yang kita panaskan dan itu biasanya adalah tungsten kenapa tungsten? dan juga tadi saya sudah katakan filamen itu adalah bahan yang memang harus mempunyai elektron yang banyak elektron yang banyak dan juga kalau di elektronnya banyak, tentu nomor atomnya juga banyak kan karena kan di setara, nomor atom kan sama dengan nomor elektron jadi nomor atomnya banyak, tentu elektronnya juga banyak jadi dia itu terletak di filamen, itu terletak di mangkuk fokus disini ini memang ke fokusnya, atau fokus singkap disini jadi ini filamennya, apa sih gunanya fokus singkap ini? yaitu supaya elektron itu, elektron yang sudah dipanaskan misalkan kita panaskan filamen nih, elektron yang ada itu tidak bergerak ke sembarang arah jadi bergeraknya hanya ke sini, keluar, tidak ke arah belakang sini jadi jangan katanya membantu untuk mengefisiensikan mengefisiensikan ini, mengefisiensikan penggunaan elektron yang terhasil yang akhirnya untuk, yang digunakan untuk berinteraksi dengan anodanya anoda tersebut juga dengan target sasaran oke, jadi bentuk kan seperti ini nih ini fokus singkapnya ada disini ini filamennya disini, ini kecil aja filamennya tapi disini ada high voltage circuit high voltage circuit ini adalah voltase-nya ataupun kafe, kita motor kafe disini lantik apanya dimana disini lantik ada tegangan listriknya disini kemudian ada filamen circuit, filamen circuit ini dimana high voltage circuit dan filamen circuit ini akan bergabung disini disini bentuknya, jadi panasnya itu akan langsung sampai ke filamen circuit jadi dia memanaskan filamen, akhirnya terkeluarlah elektron pada saat dipanaskan kemudian kita masuk ke anoda jadi anoda bentuknya seperti ini jadi anoda itu kita target, ada namanya bahan target sasaran sama juga dari tungsten, kenapa dari tungsten? karena tungsten ini dia mempunyai nomor atom yang tinggi, nomor atom yang besar dan juga kenapa kita menggunakan tungsten? karena tungsten ini dia mempunyai panas ataupun titik leburnya itu sangat tinggi karena kalau misalnya kita menggunakan bahan lain tapi ternyata titik leburnya, bahan lain yang sama-sama mempunyai nomor atom yang tinggi juga namun kalau titik leburnya tidak tinggi, sangat rendah, berendah daripada tungsten maka ada kemungkinan pada saat elektron itu berinteraksi dengan target atau dengan bahan itu dia akan meleleh, namanya titik leburnya titik leburnya, dia akan meleleh dan tentu kalau dia meleleh kan tentu langsung itu akan menyebabkan rusaknya tabung sinar X maka dari kita harus lagi menukar targetnya jadi kenapa kita harus menggunakan bahan yang dengan titik leburnya ataupun yang titik leburnya yang tinggi juga kita meletakkan tembaga di sekitaran tungsten ini di sekitaran targetnya atau sasarannya kenapa kita meletakkan tembaga di sini? tembaga ini mempermudah untuk menyebarkan panas yang diserap oleh tungsten jadi seperti teman-teman tahu ada, kemarin kita belajar ya cara perpindahan energi, cara perpindahan kalor ada namanya induksi nah ini adalah induksi di sini atau kondiksi jadi kan panas nih diserap oleh tungsten elektronnya jadi elektron itu kan dia panas, kan filamen panas filamen panas keluar elektron elektron itu kan tidak butuh energi energi itu kan panas berarti elektron itu kan juga radiasi jadi elektron itu radiasi dia mempunyai energi dia juga mempunyai panas berinteraksi dengan target memberi dengan tungsten jangan kapitasi dengan tungsten tentu energi itu diserap oleh tungsten energi yang diserap oleh tungsten itu sebagian keluar dalam bentuk dalam bentuk X-ray sebagiannya lagi keluar dalam bentuk panas diserap oleh dalam panas jadi panas itu diserap oleh tungsten nah bagaimana tungsten itu supaya dia mampu panas tidak berlebihan oleh tungsten maka itu kita menetapkan koper koper itu bahan yang mudah terkonduksi bahan yang mudah terinduksi jadi panas itu langsung diserap oleh panas yang ada dalam tungsten itu akan tersebar ke koper ataupun ke tembaga jadi tujuannya adalah untuk membantu tungsten menyerap panas jadi supaya tangan setan itu sendiri atau target setan itu sendiri tidak panas ataupun tidak terlalu panas sehingga menyebabkan target itu sendiri nanti akan rusak paham teman-teman atau mau didelaskan lagi paham jadi dari banyak tuh elektron yang diserap elektron yang diserap oleh bahan itu hanya 6 persen atau 30 persen saya lupa hanya beberapa persen yang menjadi X-ray jadi sisanya itu menjadi panas yang diserap oleh tungsten maka daya itu perlu adanya koper di situ paham teman-teman atau ada mau ditanyakan dari sini ada nah jadi kenapa ya saya sudah bila-bila tadi ya pertama ya karena harus ya kriteria kriteria untuk target sasaran itu pertama memang dia harus mempunyai ini nomor atom yang relatif tinggi yaitu untuk tungsten itu nomor atomnya Z-nya itu adalah 74 kemudian titik leburnya itu harus tinggi juga jadi titik leburnya itu harus tinggi juga jadi titik leburnya itu adalah di 3370 derajat celcius sangat tinggi ya berbeda mungkin dengan bahan-bahan lain jadi kalau dengan bahan-bahan lain mungkin kalau misalnya kena aja sedikit dengan elektron itu dia akan langsung meleleh jadi maka dari kita menurutkan adanya titik leburnya tinggi jadi banyak juga barang-barang lain maksudnya bahan-bahan lain yang digunakan untuk menjadi target sasaran di dalam kebunuh X-ray tapi kebanyakan kita gunakan adalah karena itu yang lebih efisien kemudian maaf sebentar kemudian ini kita ada namanya prinsip garis fokus jadi prinsip garis fokus itu adalah area yang diserang oleh elektron sebut dengan titik fokus dari pelepasan X-ray jadi elektron itu hanya akan menyerang area itu saja dia hanya menyerang area itu saja untuk akhirnya dia mampu menghasilkan sinar X namun pada saat menghasilkan sinar X itu bukan cuma sinar X saja yang keluar tapi juga panas dan ada efisiensinya sampai berapa persen untuk akhirnya dia mampu menghasilkan sinar X jadi jika target itu terlalu kecil dia akan overheat dan terbakar kalau dia terlalu kecil targetnya target itu jadi target itu pun kalau besar dibuat agak besar dengan luas area yang besar jadi supaya apa supaya kalau misalnya targetnya itu kecil berarti kan penyebaran panasnya penyebaran kalornya itu kan sedikit saja berarti cuma di area itu itu saja dan itu akan mudah untuk overheat dan akhirnya dia meleleh namun kalau misalnya kita menggunakan target yang besar dengan area yang besar targetnya besar berarti target fokus itu yang ditembakkan itu kan panas dia akan menyebar ke area-area yang tidak diserang oleh elektron jadi semakin besar target fokusnya semakin besar targetnya maka semakin efisien untuk penghasilan sinar X-nya jadi ini ada masih target fokus untuk memasukkan titik fokus kecil dengan pertahankan target yang besar maka prinsip gas fokus dapat kita gunakan ini seperti yang tadi kan logam target diletakkan pada sudut 90 ditambah dengan teta teta ini adalah sudut ke arah elektron yang datang lebar target adalah AB ini lebar target kita namun titik fokus yang terlihat adalah lebar CB ini ini adalah titik fokusnya titik fokus itu maksudnya adalah dimana disini yang akan mengeluarkan X-ray jadi cuma ini aja yang akan mengeluarkan X-ray jadi AB inilah titik fokusnya AB ini target kita setelah teta ini adalah sudut antara ini B dengan sudut ini sudut dari tungstennya dari anodanya sedangkan C CB ini adalah lebar adalah CB ini adalah lebar dari lebar polimasi lebar dari polimasi maksudnya lebar yang mengeluarkan lebar dimana tempat dikeluarkannya sinar X jadi ini adalah bentuk dari kriset garis fokus karena kan dia bentuk seperti ini ada sudutnya seperti ini oke kemudian jadi apa-apa aja sih dalam dalam soal sinar itu apa-apa jadi kombo-kombo yang ada jadi ada bagian pertama yaitu adalah operating console operating console ini adalah komponen yang mengatur jumlah KV dan juga jumlah MAS ataupun jumlah faktor eksposi yang kita gunakan untuk menghasilkan sinar X kemudian ada generator half voltage jadi generator half voltage ini adalah ubahan ataupun satu alat yang digunakan untuk dapat menghasilkan tegangan yang tinggi jadi generator half voltage kemudian kita ada X-ray tube dimana terhasilnya lah sinar X di dalam pesawat sinar X jadi fungsi primer sistem didesain untuk menyediakan jumlah elektron yang banyak pada katoda dengan energi kinetik yang difokuskan pada logam target yang kecil pada anoda seperti itu jadi ini adalah konstruksi tube X-ray nya ini konstruksinya seperti ini ini adalah contoh yang ini adalah apa ya interaksi brems-strahlung dari fenomena brems-strahlung yang menghasilkan sinar X yang dia terbelokkan yang elektron dibelokkan oleh ini oleh inti atom kemudian terhasil X-ray jadi ini bentuknya diagramnya filament disini katoda nih filament disini kan alpha-fishing cup nya kemudian elektron ini elektron bergerak di dalam dalam tabung berinteraksi dengan target yang disini tadi yang AB dengan AB kemudian disini ada apa namanya ada garis lurusnya kemudian dia akan berinteraksi seperti ini bentuknya jadi tadi kan ada CB tuh yang digambar sebelumnya ada CB disini ini adalah luas klimasi yang bisa dimana X-ray itu keluar disini aja kemudian disini ada pergerakan ini sebut dengan heel effect disini ada heatsink jadi disini kan ada target nih target disini target kita kemudian ini kan target itu dilapisi ataupun diselimuti dengan koper ataupun dengan tembaga tembaga itu kemudian disini ada heatsink dimana heatsink ini untuk mengurangi jumlah panas yang ada di anoda jadi filament panas anoda panas jadi pada saat melakukan pekerjaan atau mengasasakan X tabung ini adalah sangat panas ini perengkapan dari X-ray pertama kita ada tip X-ray kemudian ada main voltage supply ada high tension sources kemudian kita ada killer voltage control itu untuk di apa kontrol ada filament circuit dan milliampere kontrol sama juga kita ada timer ini diagram tip X-ray seperti ini sudah tadi kita pelajari ini ada seperti ini bentuk tip X-ray nah ini tip X-ray seperti ini ada juga dia tidak dia tidak dilapisi dengan logam tembaga tapi dia dilapisi dia tidak dilapisi dengan logam tembaga tapi sifatnya anodanya ataupun targetnya itu berputar jadi karena dia berputar berarti dengan talian titik fokus untuk titik fokus targetnya itu tidak bukan cuman itu aja tapi dia bergerak jadi ada 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 waktu untuk dia mendinginkan kembali ininya targetnya area target fokus itu jadi akhirnya dia tidak ini dia tidak overheat dan juga tidak panas targetnya seperti itu ini kan ini ada dia berputar targetnya yang mengeluarkan ini stator rotornya saya dahulu di mana dia berputar jadi ini nama voltage disini disini dia lebih dari 100 ribu voltage oke jadi gimana sih X-ray itu dibentuk pertama tenaga diberikan pada X-ray itu melalui kabel jadi kan ada kabel tadi kemudian MA diberikan pada filament jadi yang tergantung ya jumlah yang banyak jumlah elektron itu tergantung dari adanya jumlah arus ataupun jumlah MA kemudian filament dipanaskan kemudian elektron terbentuk jadi kalau filament dipanaskan karena dari ampere berarti kalau misalnya ampere atau pemilih ampere ataupun arus yang kita berikan itu tinggi maka elektron yang dihasilkan itu adalah banyak jadi jumlah elektron yang dihasilkan banyak maka sinar X ataupun kuantitas sinar X yang dihasilkan juga lebih banyak karena elektron yang dihasilkan banyak otomatis probability untuk menghasilkan sinar X juga lebih tinggi sedangkan ini maaf bukan positive voltage tapi peak voltage atau KVP diberikan pada anoda jadi KV itu kita berikan pada anoda elektron negatif akan tertarik pada bagian positif anoda jadi gitu jadi maksudnya kenapa kita memberikan KV sih kepada anoda maksudnya KV elektron itu sifatnya kan negatif dia mempunyai muatan negatif sedangkan positive voltage kita masukkan ke anoda anoda itu positive voltage itu menyebabkan si tungsten ini atau si bahan targetnya anoda ini menjadi bermuatan positif karena elektron tentu akan tertarik dengan muatan yang positif karena elektron negatif jadi anoda ini positif jadi semakin tinggi voltage yang kita berikan kalau voltage yang kita berikan kepada anoda maka semakin laju atau semakin kuat tarikan dari anoda ini oleh elektron jadi semakin kuat tarikan maka semakin laju elektron ini bergerak ke anoda maka semakin laju elektron yang bergerak ke anoda maka semakin tinggi energi ekstrain semakin tinggi energi ekstrain maka dari itu kalau kita untuk meningkatkan kualitas dari sinar X maksudnya jumlah energi sinar X itu kualitasnya kita akan menggunakan atau kita akan menaikkan jumlah kualitas tapi kalau kita ingin menaikkan jumlah sinar X bukan kualitasnya bukan energi sinar X yang dihasilkan maka kita cukup menggunakan MA atau menggunakan MPR jadi kita menaikkan MPR kita menaikkan voltage itu ada kesan atau ada efek yang dihasilkan oleh pusat sinar X itu sendiri oke ada yang mau tanya kan teman-teman jadi seperti ini jadi pada saat penggunakan sinar X itu itu ada 99% energi dalam energi itu dalam panas jadi 1% berarti maaf saya salah saya katakan tadi 6% atau 3% ternyata hanya 1% dari interaksi elektron dengan ini dengan anoda tadi ternyata hanya 1% yang menghasilkan sinar X jadi itu kesalahan saya tadi oke mungkin sampai sini aja kita ini ada yang mau tanya kan kira-kira teman-teman halo halo ada yang mau tanya kan dari pembelajaran kita tadi gimana menarik atau enggak tentang extra ini atau mungkin udah belajar semua udah pernah belajar dulu di 91 udah pernah belajar udah paham gak ya udah sedikit udah sedikit tapi tentang mungkin ada yang baru dari pembelajaran saya ini atau udah belajar semua ada serang tangsten tadi oh tangsten tadi ya gitu jadi dia seperti itu jadi gimana tangsten itu kita gunakan apa kenapa kita gunakan tangsten gitu jadi banyak kok selain tangsten yang kita gunakan untuk target ataupun untuk filamen namun kalau kita bicara secara kos ya ekonomi kosnya mana sih lebih ekonomis gitu ya kita gunakan tangsten karena karena dia lebih banyak digunakan oleh orang-orang tentu tentu otomatis dia lebih murah karena kan ketersediaannya pasar juga lebih lebih banyak dan juga karena dia memang karena dia itu lebih mudah untuk digunakan gitu tidak banyak peralatan-peralatan yang disuruhkan untuk stand-by oke mungkin kalau misalnya tidak ada yang ingin tanyakan saya tutup kelas ini ya gak apa-apa ya oke nanti kita akan masuk ke pertemuan yang selanjutnya saya harap untuk olia untuk mencarikan waktu kalau bisa sih saya pengennya kita cepat pelarnya jadi kalau misalnya udah kelar gitu kan nanti tinggal ubas aja langsung gimana setuju teman-teman setuju sir setuju ya oke mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang ini tentang yang pembutuhan center X tapi pas satunya nanti saya akan masuk ke yang 42 yaitu tentang ini tentang strength strength dan juga karakteristik X-ray oke teman-teman itu saja terima kasih semuanya jika saya ada salah kata menemukan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Ya Sir